Assalamualaikum, welcome back to my channel, Ani Sharma, and my family with Ani, I'm so glad to see you. Oke, kali ini aku bakal bikin video yang sekarang banyak banget jadi teror buat aku, guys. Nah, apa jadi teror? Ya, karena posisinya disini sekarang aku juga lagi bikin kerja aku di Jakarta, dan ada yang dari mereka pengen minta bantuan, tapi know what gitu, ngerti gak sih, guys? Ya, aku sebagai temen rabat atau temen sosial biasa, aku gak keberatan ngebantu kalian semampu aku gitu kan, tapi ya, liat kondisi aku dulu. Kalo misalkan aku free time, aku bakal bantu kalian semampu aku gitu, tapi kalo misalkan aku lagi sibuk, aku mohon maaf gitu, tolong please sign up aku disini, kalian gak tau gitu. Tolong dong, ih kok lama banget sih, kok gak keluar-keluar sih, kok pendaftaran aku gak bisa sih? Kayak, terugia aku. Tujur aku disini tuh, aku harus jaga imun aku gitu. Kalo misalkan aku terlalu banyak pikiran, aku terlalu sete, tahan tubuh aku itu kayak menurun gitu. Kalian juga paham kan, kalo misalkan sekarang lagi pandemi ini, terus aku push banget, aku mohon banget sama temen-temen aku, Tolong ngertiin aku, kalo misalkan kalian pengen dibantuin, tolong ngertiin juga buat aku gitu kan. Dan kali ini aku kayak, oh salah satu cara aku mau bantu banyak orang itu ya, aku bakal video video. Nah, itu kalian tinggal liat aja tutorialannya gimana, terus caranya gimana, dan aku bakal ngejelasin sedetail-detailnya kali ini ya. Tapi sebelum itu aku bakal ngasih tau ke kalian, syarat buat pendaftar kartu prakerja itu apa sih? Soalnya banyak banget yang nanya sama aku, dan itu posisinya dia lagi kuliah, lagi dalam masa pendidikan. Nah, ntar aku bakal ngejelasin untuk kalian syarat-syaratnya gimana aja ya. Langsung aja kali ini kalian simak baik-baik, persyaratan untuk pendaftar kartu prakerja itu apa. Oke? Peace, guys. Nah, aku udah ngerangkum semua persyaratan buat pendaftar kartu prakerja. Aku udah rangkum disini. Kenapa aku tulis? Karena aku takut kelupaan, dan itu salah satu masalah yang bakal terjadi kalo kalian dapetar kartu prakerja, tapi kalian gak tau pendaftar kartunya. Oke, langsung aja. Nah, persyaratan pertama itu adalah warga negara Indonesia. Tuh, jadi KPK kalian itu harus asli warga negara Indonesia ya, guys. Nah, yang kedua itu persyaratannya adalah kalian harus berusia 18 tahun ke atas. kalo misalkan kalian penganggungan tapi umur kalian masih dibawa 18 tahun itu gak memiliki kriteria ya. Nah, yang ketiga ini tidak sedang mengikuti pendidikan formal atau kuliah. Nah, buat kalian temen-temen aku yang budiman, kalo kalian misalkan masih dalam tahap kuliah atau pendidikan, itu aku sarani hati-hati aja. Tapi aku juga gak bakal maksa buat kalian gak usah daftar, kan itu juga kalian gak mau daftar atau enggak. Tapi aku sarani, gak usah soalnya, takut ya kalo misalkan kalian kedaptar, terus kalian lolos, aku gak berani jamin akan ada permasalahan di kemudian harinya. Soalnya kan sebelum kita daftar di webnya, terus kita harus ada perjanjian gitu antara kita sama kartu pekerja, bener gak kita memenuhi kriteria tersebut. Karena biasanya yang dipilih itu orang yang di PHK, terus orang yang kerja, tapi gajinya itu separoh, seperti keadaan yang di Jakarta sekarang, Mereka gajinya tuh kayak bergilir, soalnya budget buat bayar mereka, buat gaji mereka itu masih kurang sekarang. Jadi mereka boleh kerja, gak ada kayak pengurangan itu masih dikurangin, tapi gak terlalu banyak, tapi mereka tetap bergilir untuk kerjanya. Dan juga kerja sekarang tuh dinaikin, yang awalnya 8 jam, sekarang jadi 12 jam. Nah ini yang keempat ya, yang keempat ini bukan merupakan salah satu kelompok dari Pejabat Negara, Pemimpin atau Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian NRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Direksi Komisaris Dewan Pengawas, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah. Nah jadi, jika kalian atau keluarga kalian pengen daftar, tapi dia merupakan salah satu kelompok dari itu, yang aku sebutin tadi, itu gak bisa daftar, tapi aku juga gak jamin, kalau misalkan gak bisa daftar karena langsung-langsung gak bisa ya di webnya, tapi kalau misalkan kalian daftar, terus kalian termasuk dari kriteria tersebut, biasanya tuh langsung dari webnya itu langsung dilanggalkan, tapi juga aku gak tau ya kalau misalkan ada kesalahan teknis. Nah yang kelima, bukan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti program keluarga harapan, PGH, bantuan panganan tunai, BPNT, program kartu sembako, bantuan langsung tunai atau BLT, Nah jadi kayak, kalau kalian tuh, jadi ini kalau BLT tuh, data kalian tuh udah termasuk dalam penerima bantuan langsung tunai, jadi biasanya kalau didata sama daerah, sama dari pihak kecamatan, kelurahan, kalau misalkan nama kalian ada di dalam bantuan langsung tunai, kalau misalkan bener-bener atau bener-bener sejujur-jujurnya itu didata, terus nama kalian ada di bantuan langsung tunai, biasanya kalian udah gak dapet, kalau kalian daftar prakerja itu udah digagalkan, biasanya sih ya, dan bantuan iuran PBI, dan yang terakhir, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Nah jadi itu ada lima persyaratan buat mendaftar kartu prakerja, jadi setelah aku itu ada... Jadi itu adalah lima persyaratan buat mendaftar kartu prakerja, jadi buat kalian yang gak suka sama pendapat aku, yang gak percaya sama apa yang aku omongin tadi, apa yang aku beritahu sama kalian tadi, itu hak kalian penuhnya, kalian mau mencoba atau gak sih ya gak apa-apa, kalian mau mengikuti aku atau gak sih juga gak apa-apa, kalau misalkan kalian dari mahasiswa, atau kalian masih dalam pendidikan formal, itu kalian coba daftar sih aku juga gak apa-apa, soalnya aku bukan dari pihak prakerja, tapi kalau misalkan di kemudian harinya nanti ada permasalahan, soalnya kita juga terikat kayak perjanjian gitu sama pihak prakerja gitu, kita jujur enggak, aku juga gak bisa ngasih tau, tapi kalau misalkan kalian yang bener gak mau nerima apa yang aku kasih tau, jadi aku juga gak apa-apa, aku juga gak bisa maksa kalian buat ngikutin omongan aku, karena emang itu hak kalian, tapi kalau memang bener-bener kalian posisinya bener-bener kalian butuh uangnya, kalian dari, yang bener-bener dari keluarga yang emang butuh, sih gak apa-apa, kalian bisa langsung aja daftar gitu, oke, aku gak ngejudge siapapun disini, aku cuma mau ngasih tau, soalnya kita emang butuh, sekarang tuh emang bener-bener kita harus ngasih tau yang bener, aku emang bener-bener butuh gak uangnya gitu, kalau cuma sekedar buat makan bakso di warung sih, sebaiknya jangan gitu, oke, harus be smart, kita harus berpikir positif, dan sekian videonya dari aku, semoga bermanfaat, dan semoga kita berpikirnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, buat diri kita dan buat orang lain, oke, thank you for watching my video, dan jangan lupa like, comment, and share, dan nanti aku juga bakal bikin tutorialnya, buat cara dari tahap pertama, tahap kedua, dan sampai kalian mendapatkan insentifnya, oke, thank you, thank you, thank you, Terima kasih,